yang targetnya dengan tahzibul akhlaq ini memiliki al-akhlakul karimah diantara unsur pentingnya untuk hal tersebut untuk memiliki al-akhlakul karimah itu adalah membersihkan hati dari segala penyakitnya karena itunya apabila ada penyakit hati itu di dalam hati mau tidak mau gitu ya kalau ada di dalam hati itu akan muncul menjadi amal amal yang berasal dari penyakit hati penyakit hatinya saja sudah dosa muncul jadi amal pasti dosa amalnya ini amal-amal dosa tidak mungkin amal soleh tidak mungkin amal soleh itu yang diamalkan apabila berasal dari penyakit hati sehingga penyakit hati ini atau hati itu harus bersih dari segala penyakitnya barulah yang karena al-akhlakul karimah itu artinya amal kan amal yang sudah menjadi biasa yang sudah terbiasa yang menderah daging bahkan pasti itu yang berasal dari islam supaya islam bisa tertanam dan tumbuh dengan subur di dalam hati itu hilangkan pengganggunya yaitu penyakit hati nah sekarang ini kita ini sudah ke penyakit hati yang nomor 12 karena sangat banyak ternyata penyakit hati nomor 12 tentang al-gurur hampir selesai isinya ini nih tentang al-gurur yang kemarin dan masih melanjutkan ini belum ke bagian yang baru masih melanjutkan yang kemarin ini yaitu gururu ahli ilmi gururnya ahli ilmi ilmu nah ada pun gururnya sendiri kalau secara bahasa tertipu terpedaya ya apa namanya gururnya artinya tertipu terpedaya nah ada pun definisinya ini sengaja nih ya saya ulang-ulang nih setiap pertemuannya biar biar ingat biar meresap bahkan gurur itu adalah suku non-nafsi ilama yuwa fikul hawa merasa nyaman jadi merasa tidak bersalah merasa tidak berdosa bahkan itu merasa nyaman dan dan nimat ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan hawa nafsu itu definisinya demikian ya definisinya apa namanya nyaman nyaman bahagia nimat ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan al-hawa dan ini adalah hakikatnya kegelapan dan tipuan setan itunya tapi yang yang apa namanya yang awal saja itu definisi singkat pendeknya itu rasa rasa itu kan hanya di dalam hati ini penyakit hati ini rasa nyaman ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan al-hawa jauh berarti dari merasa bersalah iberdosa nyaman justru yang terasa kenapa bisa demikian karena ini tipuan setan nah sehingga al-magrur orang yang kena oleh penyakit hati ini orang yang ada penyakit gurur di dalam hatinya yaitu orang yang ittakhozal hawa ko idan was syaitonan dalilan orang yang ada penyakit hati penyakit gurur di dalam hatinya yaitu orang yang ittakhozal hawa ko idan menjadikan al-hawa hawa nafsu kahayang jengkar rasap sebagai tuntunannya sesuai dengan definisi menjadikan al-hawa atau hawa nafsu awakah yang jengkar rasap sebagai tuntunannya dan setan sebagai dalilnya tuntunannya dua definisi dan orang yang ada penyakit hati penyakit al-gurur ini dalam hatinya seperti itu jadinya orangnya ittakhozal hawa ko idan menjadikan al-hawa hawa nafsu atau kahayang jengkar rasap sebagai tuntunannya nah dalam hal ini berarti bukan ketaatan justru bukan yang dari islam bukan islam yang dari islam ajaran islam yang menjadi tuntunannya dan menjadikan dan setan sebagai dalilnya nah kenapa sampai merasa tidak bersalah merasa nyaman karena merasa punya dalil padahal itu dalil dari setan nah sekarang ini yang gurur ahli ilmi gururnya ahli ilmu keren ting judulnya itu gurur ahli ilmi gururnya ahli ilmu ada tiga kelompok tiga macam gururnya gururnya ahli ilmu ini terkait ilmu gururnya ahli ilmu ada tiga kelompok baru satu yang kemarin nah yang kemarin kita ulas dulu sedikit yang kemarin ulasan yang kelompok pertama yaitu orang yang mendalami jadi ini terutama berartinya karena bukan hanya mereka tapi terutama nih orang yang mendalami ilmu agama yang di kita ini muncul lah bagi mereka itu sebutan ustad ajangan kiai alah a'a mamah sampai bunda ayo nama ayah anuger sebutan anak anuger itu nah mereka ini mendalami sehingga di dalam apa namanya ya di dalam memori itulahnya di dalam memori kepalanya itu banyak pengetahuan agama tapi kan ini kena gurur definisinya adalah yang diamalkan apa tuntunan al-hawanya bukan berdasarkan pengetahuan yang ada di kepalanya ini gurur kan berarti mereka itu ketika melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan al-hawa tuntunan yang jengkar sepnya bukan berdasarkan ilmu atau pengetahuan tentang agama yang ada di kepalanya sudah ada di kepalanya dan mereka merasa nyaman gitu kan demikiannya ya ini kan definisinya seperti itu mereka merasa nyaman bahkan mereka mengira mereka ini apa namanya mereka mengira dengan banyaknya ilmu pengetahuan tentang agama mereka mengira mereka mendapatkan tempat yang tinggi itu di sisi Allah karena mereka yang seperti ini merasa dirinya mulia merasa dirinya mulia itu karena memiliki pengetahuan yang banyak tentang agama merasa dirinya mulia sementara kan amal bagaimana yang namanya kena gurur ketika beramal mengikuti al-hawak bukan mengikuti ajaran islam yang dipelajarinya yang sudah ada di kepalanya nah padahal gitu kan ilmu ini penting bagian ini padahal ilmu karena islam itu ilmu isinya jangan hanya kalau bicara islam itu wudhu sholat apa yang tidak ada di dalam islam siapa yang tidak ada di dalam islam tambahannya sedikitnya islam itu kan agama terakhir al-quran itu kitab terakhir muhammad s.w.t nabi terakhir tidak akan ada lagi agama baru kitab baru nabi baru artinya ini agama islam ini Allah berlakukan sampai hari kiamat apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat di islam ada berarti saya kira logikanya seperti itu apapun masalahnya sampai hari kiamat ada di dalam islam ya kalau ya jangan dipersempit kalau mengamalkan ajaran islam itu berarti ibadah berarti amal soleh berarti ada pahalanya apa yang demikian itu hanya wudhu sholat kalau orang bicara ibadah itu hanya sekitar itu sempit sempit islam ayatnya hanya wudhu sholat 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 berapa ayatnya nah bukan itu yang diamalkan bagi mereka sementara islam itu adalah ulumun banyak ilmu di dalamnya lah turodu illa lil amali yang sebutlah begini Allah tidak bermaksud menurunkan agama islam itu kecuali untuk diamalkan apabila gitu suatu ilmu terutama ini apabila suatu ilmu ya kita khususkan lah ilmu agama islam ini apabila dipelajari tanpa diamalkan maka ilmu bukan ilmu islamnya ilmu yang ada di kepala gitu seseorang itulahnya pengetahuan tentang agama islam yang ada di kepalanya itu sama sekali tidak berharga artinya mulia gak orang yang demikian gak ada artinya gak ada harganya maka orang yang banyak pengetahuan di kepalanya tapi tidak diamalkan juga tidak ada artinya tidak ada harganya justru kan oleh Allah diancam dengan ancaman yang berat yang demikian kemarin kemarin dalilnya satu surat aljumu'ah ayat 5 sebagai dalilnya yang gurur ini yang kedua surat albaqoroh 44 yang ketiga hadis yang menerangkan nanti di akhirat akan ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka kemudian orang ini berjalan beredar berputar seperti keledai yang sedang menjalankan penggilingan gandum penggilingan buter lalu dikerumunilah oleh orang-orang dan ditanya Pak Yai lagi apa disini Pak Yai kok ada disini sedang apa bukankah dulu engkau yang nah ini pengetahuannya banyak ketika ditanya bisa menjawab malah dia memerintahkan kepada orang lain tapi dia sendiri tidak melakukan dan dia mencegah orang lain berbuat kemungkaran tapi dia sendiri melakukan penyakit hatinya diantaranya dia kena itu oleh penyakit hati al-gurur dia sendiri merasa nyaman saja gitu kan merasa nyaman saja tidak mengamalkan berarti dia sendiri merasa nyaman tidak mengamalkan pengetahuan tentang Islam yang ada di kepalanya karena memang dia secara khusus mempelajari itulah kelompok yang pertama gururnya ahli ilmu di judulnya gururnya orang yang mempelajari itu ya mempelajari ilmu agama tapi yang diamalkan bukan berdasarkan ilmu agama tapi sesuai dengan definisinya yang diamalkannya itu sesuai dengan tuntutan dan tuntunan al-hawa itu hawa nafsu bukan yang berdasarkan ajaran Islam artinya tidak ada ketahatan dan dia merasa benar karena setan atau dalilah kalam yang saya masuk yang dalilah komplit segudang itu merasa benar sekarang kelompok kedua andennya yang baru berikutnya sekarang kelompok kedua ini lebih mengerucut sebutlah ini lebih mengerucut lebih menyempit mengerucut dari yang pertama yang kedua ah kamu ilma itu orang yang sama dengan yang nomor satu eh tapi tambahan bukan bukan khusus ulama bukan khusus ulama ini yang yang tadi ini ya akan kena kepada siapa saja orang yang punya pengetahuan agama artinya meskipun tidak banyak bukan seorang ustad bukan seorang ulama tapi ketika beramal mengikuti Al-Hawa sama saja kena terutama terutama orang yang memang secara khusus yang kemudian hanya mendapat sebutan Habib bahlah bahaya mendapat sebutan Habib mendapat sebutan ajangan kiai terutama mereka karena tadinya disebutkan bahwa agama Islam ini isinya adalah banyak ilmu di dalamnya yang maksud Allah menurunkan agama Islam itu untuk diamalkan bukan hanya sebagai pengetahuan dan teori tidak akan berlaku kepada siapapun berarti tapi kan ilmu agama Islam ini ilmu beruri disebutnya tidak dipelajari salah ya kalau orang tidak mempelajari itu tentang Islam tentang ajaran Islam salah karena orang ini tidak akan hidup benar tanpa tuntunan Islam tidak akan hidup benarnya dengan tuntunan Islam hidup benar dalam arti ya ini seperti yang dikatakan ini oleh mantan Presiden Orde Lama bahwa Al-Quran ini ini mantan Presiden Soeharto yang bicara nih Al-Quran itu mengajarkan kepada manusia hidup sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat eh mantan Presiden itu jangan kira iPraktek kenapa mana enak itu al-hawa gitu gurur saya gak tahu itu kalimat itu dari dari mulut mantan Presiden mungkin waktu perayaan Isramiraj saya lihat itu ada ini ada videonya oh ternyata benar demikian yang Al-Quran telah mengajarkan kepada manusia hidup sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat tanuk itu hirup benar dan hanya dengan ajaran Islam jadi bukan hanya sekedar untuk sebagai hafalan dan teori dituntut pengamalan dan berlaku kepada siapapun terutama orang yang memang mengkhususkan diri menggeluti bidang agama sehingga mendapatkan sebutan yang tadi ustad apalah sebutannya nah yang kedua nih samanya dengan yang pertama ada kesamaan yaitu orang yang mendalami ilmu-ilmu agama mendalami ilmu-ilmu agama Islam dan mengamalkan nah beda kan kalau yang pertama tadi tanpa pengamalan kalau yang ini wal amala fawazobu alato atizohiroti mereka mengamalkan secara zohir halah atau iya ini sebetulnya kelihatan paradoks gitu ya kelihatan paradoks tapi tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya orang yang mempelajari ilmu agama kemudian pengamalannya ada nyawal amala bahwa zobu alato atizohiri tapi alato atizoh hiroh mereka apa namanya mengamalkan mengamalkan ketaatan ketaatan zohiriyah artinya yang nampak gitu pengamalannya bisa dilihat oleh orang lain bisa bisa dilihat oleh orang lain artinya atau singkatnya bahwa orang ini mempelajari dan mengamalkan hanya kelompok kedua kalau kita bandingannya dengan kelompok pertama kalau kelompok pertama itu hanya mempelajari hanya menumpuk ilmu-ilmu tentang islam ini di memori kepalanya boleh disebut tanpa pengamalan kalau yang pertama tanpa pengamalan hanya kita mengikuti al-hawa nah kalau ini yang kelompok kedua mereka mempelajari mendalami ilmu agama islam dan pengamalannya bahkan mereka apa namanya mendorong lah mereka mereka mendorong dirinya untuk mengamalkannya mengamalkan amalan-amalan ketaatan yang bersifat zohir solat solatnya katakanlah kelihatan atau ibadah-ibadah yang lainnya kelihatan tapi ini masalahnya yang kalau kelompok kedua supaya untuk bisa untuk bisa meraih memiliki al-akhlakul karima salah satu unsur pentingnya untuk bisa demikian itu adalah membersihkan segala penyakit hati kalau gak salah beberapa kali saya analogikan buat apa namanya membuat perbandingan analogi ibarat orang menanam padi di sawah supaya bisa menghasilkan hasilnya itu kan panen dari padi menanam pohon padi maksudnya apa ingin mendapatkan hasil mendapatkan panen yang banyak yang besar yang berlimpah diantara diantara bukan hanya satu diantara apa namanya supaya gitu si pohon padinya bisa demikian adalah buang segala tumbuhan yang ada di sana bersihkan segala tumbuhan yang ada di di sawah tersebut nah kalau yang ini mereka ini merawat ditunya merawat nih ilmunya itu dirawat dengan diamalkan tapi mereka ini melalaikan ditunya mereka ini melalaikan urusan penyakit hati sehingga padinya iya ditanam diberi pupuk supaya tumbuhnya subur tapi ini tumbuhan tumbuhan yang lain tidak di apa namanya tidak dibersihkan pasti kalah padi ini pasti kalah tumbuhnya oleh tumbuhan tumbuhan yang yang lain hanya analogi hanya perbandingan tapi demikian kenyataannya apabila orang menanam padi kemudian tumbuhan tumbuhan yang lainnya tidak dibersihkan kalah pasti padi yang lebih subur itu tumbuhan yang lainnya mesti diberi pupuk di hak kanan temaku kecenggonok dan sebagainya tanaman tanaman pengganggunya bisa gak ini padinya itu tumbuh subur menghasilkan sampai ketujuan tujuannya kan panen gitu kan panen yang berlimpah yang banyak gak akan kejadian kalau tumbuhan yang lainnya tidak dibersihkan nah ini ilmunya dipelajari diamalkan iya tapi mereka lupa lalai mereka tidak memperhatikan dan memeriksa hatinya dalam hal ini yaitu mereka lupa itu lalai tidak memperhatikan ada penyakit hati gak di dalam hatinya kalau ada benar suka mengamalkan tapi kalah pada akhirnya akan kalah dengan penyakit hati karena sama-sama ada di dalam hati ini ajaran islamnya ditanamkan tumbuh di dalam hati muncul jadi amal perbuatan ini juga sama penyakit hati juga akan muncul menjadi amal perbuatan jadi tong aneh ini kan kiai ini kiai jadi kiai ajangan dan sebagainya tapi takabur kan takabur penyakit hati aneh karena takaburnya tidak dibuang penyakit hati itu tidak dibersihkan tak terlalai gitu lupa pada akhirnya amalan amalan yang muncul dari penyakit hati akan lebih sering lebih banyak daripada amalan yang muncul dari ajaran islamnya kalau ibarat dipetakan sawah itu nanti yang yang lebih tumbuh subur itu penyakit tubuhan yang lain lainnya omong itu majeng beri ayah keong beri jeng beri tutut bayar parain adek santet sebut nanti jadi jadi parain nama bisa gak sampai panen yang memuaskan boro boro sampai berbuah saja belum tentu karena terganggu terganggu oleh penyakit karena tumbuhan itu dianggap semuanya itu penyakit yang akan mengganggu tumbuhnya padi nah ini kelompok keduanya yang demikiannya mempelajari ilmu agama mendalami ilmu agama dan juga diamalkan tapi mereka lam yata fakadu kulubahum liyam hu an hum liyam hu an hum as sifati mazmum mati indah Allah mereka lalai mereka tidak memeriksa tidak memperhatikan hati mereka dan tidak membersihkan tidak menjaga tidak membersihkannya dari penyakit hati penyakit hati yang tercelak di mata Allah banyak nih kalau disini disebutkan misalnya ada Al-Kibru ada Al-Hasadu ada Riyah ada Tolaburiyasa ada enggak alah pertanyaan banyak jawaban ada enggak ini nomor tiganya penyakit hati nomor tiga khuburiyas hati dunia oh nomor tiga sudah cukup lama urutannya penyakit hati nomor tiga ini sudah nomor dua belas khuburiyas sati dunia wiyah ingin menjadi yang terdepan dalam keduniaan dan urusan keduniaan topnya itu adalah terkenal ada enggak ustad yang ingin terkenal banyak banyak tata tidak di tidak di oh sebetulnya kalau pembahasan lebih mendalam di penyakit hati nomor tiga gitu ya mestinya kan kalau memang mendalami ilmu agama mestinya benar-benar burni ikhlas seperti yang dilakukan oleh Rasulullah menyampaikan menyebarkan agama terkenal untuk tidak ada urusan mau terkenal mau tidak kalau pun terkenal Allah yang mengangkat seperti nama Rasulullah begitu terkenal Allah yang mengangkat bukan Rasulullah itu bukan ingin ketenaran kalau pun tidak terkenal jangan apa-apa bukan itu kan tapi ini menyakit hati akibatnya benar ternyata padinya yang rusak keinginan terkenalnya itu yang lebih besar bukan soal agamanya soal soal agamanya entah seperti apalah pokoknya disebut temang rupa baik yang penting terkenal dan banyak lagi disininya apa namanya penyakit-penyakit hatinya nah dimana banyak yang tidak menyadari bahwa itu adalah tercelah mempelajari ilmu agama mengamalkan tapi tidak memelihara tidak membersihkan dirinya dari penyakit hati nyafahwa mukibun alaiha malah terjerembap jatuh ke dalam kubangan itu penyakit hati artinya di dalam hatinya itu penuh dengan penyakit hati islamnya yang kalah pasti kalah ini pertumbuhan disebut pertumbuhannya pertumbuhan apa namanya islam itu di dalam hatinya yang disebut tumbuh itu seperti padi tumbuh mestinya pada akhirnya harus berbuah tidak akan sampai itu kepada hal tersebut karena dikalahkan oleh penyakit hatinya disebutnya orang ini malah jadi terjerumus berkubang dalam kubangan penyakit hati islamnya itu kalah islamnya itu jadi kalah apalagi kalau dipersempit seperti yang tadi apalagi kalau dipersempit seperti yang tadinya ibadah ibadah wang sebut wudhu sholat muter dirinya ibadah hati ada pun ketika melakukan hal yang lain bukan ibadah ibadah itu kan taat bukan ibadah bukan ketaatan misalnya ini karena dia ingin menunjukkan siapa dirinya takabur berarti dia ingin terkenal huburya sati dunia wiyah berarti dia ingin menaikkan dirinya itu untuk menjatuhkan orang lain penyakit hati yang lebih muncul meskipun itu yang dilakukannya itu sebetulnya itu ibadah itu ketatan tapi jadi lain itu kan jadi lain maksud dan tujuan dan niatnya itu yang saya katakan bahwa kalah kalau begitu ajaran islam itu ada sebetulnya di dalam dirinya tapi kan dikalahkan oleh penyakit hatinya yang sudah apa namanya sudah mengakar pokoknya milu jadi cekurang suna milu jadi seperti tumbuhan lain yang ikut tumbuh di dalam apa namanya di dalam sawah tempat menenam padi nah ini kesalahannya karena dia tidak memelihara dirinya dari penyakit hati tersebut saya kira ini analogi yang tadinya yang kalau menurut saya pas gitulah tasiga gitu menanam padi tidak membersihkan sawahnya itu dari penyakit dari tumbuhan tumbuhan yang lainnya pada akhirnya akan kalah padinya ini kalah biar bagaimanapun saya rasa tidak pernah ada kejadian menanam padi yang begitu ditanam dibiarkan saja segala macam tumbuhan ada disana coba padinya lihat seperti apa ketinggal itu juga tegalan segala ayah ya gelang ayah ayah cukut ayah lebih kayak emas yang tutup ayah atau beak kanan ibarat demikian itu yang harus dibersihkan nah mereka ini tidak menjaga diri dari hal tersebut pada akhirnya ajaran islam itu akan kalah artinya ajaran islam di dalam hatinya itu tidak tumbuh sampai berbuah mestinya akan menghasilkan buah dan buahnya itu disebutnya kalau dalam kitab iman buahnya itu manis buahnya itu nikmat tapi kan ini kena gurur setan berarti yang memberi dalil seolah-olah itu benar setan pakar ahlina membuat alasan sampai orang melakukan kesalahan itu melakukan dosa saja tidak merasa berdosa karena punya dalil padahal dalilnya dari setan seperti ini jadinya faha ulainan mereka yang kelompok kedua ini mereka ini yang kalau disini mereka itu membagus membaguskan bagian luarnya wah ahmalu bawatinahum tapi mereka mengabaikan bagian dalamnya yaitu hatinya kalau misalnya ini contoh mudah mungkinlahnya contoh mudah bisa kita melihat misalnya orang 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 seseorang ini rajin sholat misalnya rajin sodakoh ketinggal itulah rajin sholat rajin sodakoh tapi orang ini yang mengabaikan ini mereka ini zayyanu zawahirohum ya hanya bagian amalan amalannya itu saja yang diperhatikan wa ahmalu bawatinahum tapi mereka lalai mereka tidak memperhatikan hatinya tak iya masalah disebut memperhatikan hati itu seperti apa hati itu ibarat sawah gitu perbandingan hati itu kita gemarkan seperti sebidang gitu sepetak sawah yang tempat ditanamkannya ajaran islam dia tidak memperhatikan gitu bagian itu ternyata di dalam hatinya itu retum ternyata di dalam hatinya itu banyak segala penyakit hati ada itu orang yang zayyanu zawahirohum wa ahmalu bawatinahum mereka hanya memperhatikan bagiannya ibadah-ibadah yang seperti tadilah ibadah bagian luarnya disebutnya tapi mereka lalai untuk memperhatikan bagian hatinya mereka tidak memperhatikan bahwa Allah sudah berfirman ayat yata geningan ternyata dalilnya yaitu surat asyuharuh ayat 87 sampai 89 yang dimana ayat tersebut itu rangkaian dari doa Nabi Ibrahim walatuhzini ini doa Nabi Ibrahim nih walatuhzini yaumayub asun janganlah engkau hinakan aku pada saat seluruh manusia dibangkitkan dihidupkan kembali yawma layan fa'umalun walabanun yaitu pada hari pada masa tidak bermanfaat apapun harta dan keturunan ila man atalloha bikol bin salim nah yang inilah yang selamat itu yang seperti ini ila man atalloha bikol bin salim kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih nah itu ayat nantai bersihkan penyakit hati nah karena seperti ini jadi boleh disebut begini se apa namanya se hebat ada malaya kita sebenarnya malaya tapi bolehlah secara bahasa saja begini se hebat apapun orang beribadah bagian zohirnya bagian luarnya tanpa membersihkan penyakit hati celaka ini dalilnya yang selamat ini kan maknanya begini ya ya Allah jangan kau hina karena aku hina berarti manusia itu akan menjadi hina karena yang tidak hina itu adalah man atalloha bikol bin salim yaitu orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih kan logikanya oh berarti yang kalau yang tidak seperti ini yang celaka kan makanya Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah seperti ini doanya ya Allah jangan kau hina kan aku pada saat seluruh manusia dibangkitkan ini penjelasan yang lainnya situasinya seperti apa yaitu tidak lagi bermanfaat sedikitpun harta dan keturunan itulah situasi situasi manusia dibangkitkan itu seperti ini tidak bermanfaat harta dan keturunan harta yang mana emang disana ada harta yang dimaksudkan harta yang ketika di dunia harta sebanyak apapun ketika di dunia tidak akan ada manfaatnya nanti di akhirat kemudian keturunan juga sama ya anggaplah memiliki keturunan sesoleh apapun kalau dirinya tidak soleh tidak ngaruh tidak lagi bermanfaat malun walabanun ila man atalloha bi kolbin salim nah ini yang selamat itu adalah yang membawa yang atalloha datang kepada Allah bi kolbin salim maknanya musuhabah artinya bersama membawa kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat disininya yang selamat itu adalah yang bersih dari segala penyakit hati hanya ada Islam di dalam hatinya nah kita ini lagi mereview sedikit kebetulan juga baru kemarin meskipun belum sampai ke ayatnya yang kemarin yang itu kajian atafsirul munir di surat al-kolam baru ayat 2 yang kemarin ayat 2 itu kan ma anta bin mati robbika bima jenun orang-orang kafir kores menduduh kan nikmat dari Allah itu adalah kenabian karena mereka menuduh rasulullah gila itu setelah menjadi nabi kan Allah menyebutnya ini kenikmatan dari Allah itu menjadi nabi itu diberi anugerah besar oleh Allah berarti tapi mereka malah menyebut rasulullah itu gila itu setelah menjadi nabi disebut gilanya kemudian rasulullah kan Allah meyakinkan meyakinkan kepada rasulullah di ayat yang keempat sesungguhnya engkau itu berada di atas khuluk yang agung dimana khuluk disini kan ketika ada seorang tabi'in muridnya Aisyah bertanya kepada Aisyah ya ya umal mu'minin ma khuluku nabi Allah nabi yillah ma khuluku khuluk yang ditanya bukan akhlak belum ke akhlak ma khuluku nabi yillah khuluk nabi Allah itu apa Aisyah menjawab Al-Quran maknanya adalah yaitulah yang ditanamkan ke dalam hati Rasulullah dan tidak ada yang lain karena semua yang muncul jadi sabdanya kah jadi amalannya kah semuanya dari Al-Quran tidak ada yang dari yang lain karena hati Rasulullah itu bersih pokoknya dari segala penyakitnya maka yaitulah yang keluar jadi sabdanya jadi amalannya bahkan apa namanya bisa disebutkan bahwa Rasulullah itu disebutnya bahasa kitanya Quran berjalan jadi kalau ingin melihat Al-Quran lihatlah amal Rasulullah lihat sabdanya seperti apa amalannya seperti apa semuanya berasarkan dari Al-Quran karena di dalam hatinya itu hanya ada Al-Quran hanya ada Islam tidak ada yang lain bersih hatinya ucapannya sabdanya atau perbuatannya hanya dari Islam karena di dalam hatinya itu tidak ada yang lain kalau ada yang lain hama berarti kalau di sawah kalau ada yang lain hama harusnya hanya padi yang ada di sana semuanya itu hama bersihkanlah semuanya ini dalilnya jelasnya surat Asyuh Aro yang selamat ila man atan loha artinya yang lainnya akan hina nanti pada hari kiamat mengandalkan apa katakan hanya mau mengandalkan apa untuk selamat harta tidak ada tidak bermanfaat keturunan juga tidak hanya satu-satunya yang akan selamat di pada hari tadinya semua manusia dibangkitkan itu adalah man atang loha bi kol bin salim ini apa namanya di O sudah agak jauh di bab mana ini nih kalau tidak salah sudah sangat lama pasti ini yaitu bab eh mana hatinya bab ini nih bagaimana sih untuk membersihkan penyakit hati langkah-langkahnya gitu ya bagaimana langkah-langkahnya itu apa yang harus ditempuh bagaimana supaya untuk membersihkan penyakit hati yang pertama adalah langkah pertama nih semuanya ada delapan ada delapan langkah langkah-langkah untuk membersihkan penyakit hati yang pertama itu adalah mengetahui penyakit hati itu apa saja menurut apa penyakit hati itu seperti kita kalau tidak tahu penyakit hati apa saja ada pasti di dalam hatinya jadi ketahui dulu penyakit hatinya itu apa saja setelah diketahui penyakit hatinya kemudian langkah kedua adalah periksa di dalam diri ada gak nah hanya kadang-kadang kan memeriksa penyakit hati itu kan seringkali orang tidak merasa ada di dalam dirinya ada penyakit seringkali orang tak kabur ketika disebut meni sombong oh sohan sombong itu kita merasakan orang sendiri orangnya sendiri tidak menyadari seringkali bukan bukan pasti maka cara memeriksanya adalah bisa dengan kita periksa sendiri analisa sendiri atau coba tanya ke orang lain yang jujur tapi yang jujur tapi yang yang bisa itulahnya menunjukkan oh ini nih langkahnya nih satu ketahui dulu itu ketahui penyakit hatinya apa saja ya sementara kan yang kita kaji baru 12 ke 13 apa-apa ayah ya ke 13 ada canapal yang ke 13 belum ada ini belum dipelajari yang ke 13 ini nih apa namanya hasud ya masih inilah masih masih lama nih al-hasadu nanti nomor 13 nah ini langkah-langkahnya sudah agak lama termasuk di di awal-awal di mukodimah gitu lah sebelum kita sampai ke penyakit-penyakit hati nah ternyata seperti ini memang bahwa untuk membersihkan penyakit hati karena harus karena ini salah satu unsur penenting tadilah supaya islamnya bisa tumuh hingga berbuah bisa panen yang berlimah yang banyak yang besar ta'eta al-akhlakul karimah nuk itu dan al-akhlakul karimah itulah pintu surga nyenyak sudah bersih pandi tadinya bersih itu dari segala penyakitnya ilaman at-alloh habikul bin salim nah tadi langkah-langkah yang langkah-langkah untuk membersihkan penyakit hatinya yang nomor satu adalah ya tahu dulu penyakit hatinya apa datang kasawa itu apa dari pare itu mana kita bisa antep kita bisa antep itu apa bisa membedakan yang mana padi yang mana cenggonok itu kemudian satu lagi dalilnya satu lagi dalilnya hadis kalau tadi ayatnya saya kira ayatnya sudah sangat jelas harus bersih dari penyakit hati bahkan ini di babu sekarang orang yang banyak pengetahuannya banyak amalnya tapi hatinya banyak penyakit tetap gurur tetap kan terutipu pasti celaka kalau gurur terpedaya pasti celaka karena pada akhirnya kembali lagi ke definisi gurur itu apa merasa nyaman apabila melakukan sesuatu yang sesuai tuntunan al-hawa tetap penyakit hati itu berarti kita kembali lihat bahwa kalau Rasulullah itu kan hatinya bersih dari segala macam penyakit sehingga yang ada di dalam hatinya hanya Quran ada gak yang Rasulullah sabdakan atau amalkan dari al-hawa dari hawa nafsu dari kahyang jengkar sep malaya karena di dalam hatinya hanya ada Al-Quran maka yang keluar jadi sabdanya jadi amalnya itu dari Quran pasti tetap saja gurur kalau begitunya kalau seperti ini anggaplah ilmunya banyak pengetahuan di kepalanya banyak amalnya banyak tapi amalan yang berasal dari penyakit hati pasti lebih banyak Al-Quran hijib penyakit hati sebarah sebutlah Al-Quran satu kalau penyakitnya banyak seperti di sawah padinya satu tumbuhan yang lainnya berapa banyak bahkan bukan hanya tumbuhan tadi nebika bekicot emas tutut ayah ruksak saya kira itu analogi yang paslahnya menggambarkan ini benar yang padi itu ditanam artinya benar itu di dalam hati itu ada Al-Quran ada Islam tapi kan penyakit hati tidak dibersihkan pada akhirnya yang muncul yang keluar jadi amalan yang mana eleh Quran mentah pasti lajaran Islamnya akan terkalahkan yang lebih banyak muncul apa namanya menjadi amal itu adalah apa yang berasal dari penyakit hatinya tetap saja ini kan celaka apalagi ini dengan dalilnya yang seperti ini dalilnya surat asyara yang tadi ini menggambarkan berartipan orang yang tidak bersih dari penyakit hati celaka menurut hati ini karena yang selamat itu orang yang man attallah habikol bin salim ada pun tentang fikulu bihim marodun kan jelas kan Al-Quran itu ayat Quran yang redaksinya demikian fikulu bihim marodun di dalam hati mereka ada penyakit benar artinya ada penyakit hati ini saya lihat di indeks di indeks di kamus atau apalah itunya ayat yang redaksinya demikian fikulu bihim marodun ternyata ada 12 ayat artinya Allah mengulang sampai 12 kali kalimat fikulu bihim marodun fikulu bihim marodun ini diantaranya di surat Al-Wakoroh ayat 10 fikulu bihim marodun fazadahumullahu marodun kan di ayat tersebut ini tentang munafik ayat 10 ini mulai dari ayat 8 di Al-Baqoroh mulai dari ayat 8 ayat yang ini wa minan nasi mayakulu aman nabilahi wabil yaum al-akhiri wa mahum bihim minin acirih asda wadul acirih munafik diantara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir wa mahum bihim minin padahal sebetulnya mereka tidak beriman artinya kan mereka berbohong dan mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir ciri khas kaum munafik itu adalah berdusta yukhodi unallaha waduh beranianan kamu gitu yukhodi unallaha mereka menipu Allah yukhodi unallaha walazina amanu mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman wa ma yahda una illa anfusahum padahal sebetulnya yang tertipu siapa yang tertipu siapa wawayah na una illa anfusahum wawayah urun hanya mereka tidak sadar nah ini yang lanjutannya ayat sepuluhnya fikulu bihim marondun di dalam hati mereka itu ada penyakit yang mana kbh wah rute pokoknya apa pari nama makanya wah dirinya ngaku ngaku kami beriman wah pari sebenarnya nama maka Allah menambah itulah yang tumbuh subur itu adalah penyakit hatinya nah ini sebetulnya orang munafik pasti demikian tapi kan orang islam juga banyak yang seperti munafik orang islam yang seperti munafik tadi lah ciri khas munafik itu adalah berdusta emang orang islam gak ada yang berdusta kalau sahabat gak akan ada satupun yang berdusta orang munafik kan hidup di tengah-tengah rasuluh dan para sahabat rasuluh menyebelakan ciri munafik ada tiga satu berdusta sahabat gak ada yang berani berdusta kalau mereka ketuan berdusta sudah berarti mereka akan merasa mereka akan merasa semua orang akan menyimpulkan bahwa saya munafik itu sangat dihindari dan segala macam itu penyakit hatinya karena tadi Allah akan semakin menambah penyakit hatinya mestinya kan bersihkanlah penyakit hati karena inilah apanya boleh disebut ya satu-satunya tidak dihinakan oleh Allah pada hari kiamat itu adalah ini kelompok keduanya dari gururnya ahli ilmu tadinya yang seperti apa banyak pengetahuan tentang agamanya diamalkan iya tapi penyakit hati tidak di bersihkan dan langkahnya tadi wayah nak mencik orang mau tidak mau bagaimana sih cara membersihkan penyakit hati langkah pertama adalah ketahui pelajari penyakit hati itu apa saja kalau yang tidak tahu ada pasti di dalam hatinya sementara kan banyak banyak yang kalau bicara penyakit hati itu tahunya cuma tiga penyakit hati itu ria takabur hasi malapal itikodul bidah wah malapal itu penyakit hati kemudian satu lagi ini hadisnya eh dalilnya berupa hadis jadi yang untuk bab ini penulis merasa cukup dengan hanya pencantuman satu hadis orang yang selamat di akhirat itu yang bersih dari penyakit hati artinya ini berlaku juga bersih penyakit hati berlaku juga ini pelajarannya ini bagi kitanya berlaku juga bagi orang yang seperti di kelompok kedua ini pengetahuan ilmunya banyak amalnya juga banyak tapi tidak bersih tetap celaka kenapa pengetahuan beramal kalau yang nomor satu tadinya tidak diamalkan hanya untuk mengumpulkan mengumpulkan pengetahuan saja Jadi memuri kepalanya Tapi dia sendiri tidak mengamalkan Bahkan kan Kalau di kelompok pertama Kepada orang lain memerintahkan Dia sendiri tidak melakukan Kepada orang lain melarang Dia sendiri melakukan Makanya dalilnya kalau yang kelompok pertama adalah Hadis yang tadi Di neraka akan ada Seseorang yang dilemparkan ke dalamnya Lalu berputar Seperti keledai yang menjalankan Masin penggilingan Dikerumunilah oleh orang-orang Kan Ngeri Pak Kiyai kok ada disini Ya itu karena jawabannya Ternyata seperti itu Nah ini kelompok pertama pun Ternyata belum selamat Berarti Pengetahuan agamanya dipelajari Diamalkan Tapi luput dari Memperhatikan Dan membersihkan Penyakit hati Ini hanya sekedar tambahan Tadinya Ayat Di dalam ayat Al-Quran Ada 12 ayat Yang redaksinya Fikulu bihim Merodun Artinya kita melihat Bahwa Allah Sampai 12 kali Mengulang Kalimat tersebut Di dalam hati ada penyakit Di dalam hati ada penyakit Ternyata masalahnya kan Seperti ini Ilaman Atta lohabi kolbin Salim Nah itu coba Itu garis bawahi Jadikan pegangan Harus bersih Dari penyakit hati Sorry Tilu Tadi itu tilu Ria Takabur Hasud Ria Takabur Hasud Eta Weh Kalau bicara tentang penyakit hati Hanya tiga Itu yang disebut Kemudian dalil Yang berupa Hadis nih Hadisnya Riwayat Muslim Ini hadis populer Sebetulnya nih Hadis cukup populer nih Kita sambil lihat juga nih Di sohi muslimnya nih Hadisnya yang ini nih Innaloha Ini potongan Sebetulnya hadis ini panjangnya Kalau yang dimuat disini Potongannya yang berkaitan Dengan masalah Sekarang nih Innaloha La yan zuru ila Suwarikum Wala Ajsamikum Walakin yan zuru Yan zuru ila Kulubikum Sesungguhnya Allah tidak Melihat Menilai Seseorang Dari Rupa Dan fisiknya Walakin yan zuru ila Kulubikum Akan tetapi Allah melihat Dan menilai Seseorang Ila Kulubikum Hatinya Sehingga koboy Ayo koboy Insap Jadual nanti Ngedalil Kuali 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 Si Dasar film Kita gambarkan begini Ini juga sudah agak lamanya Saya menangkan seperti ini Disini kan hati Hati Penyakit hati Gitu lahnya Ini hati disini Sama dengan Ruh Manusia itu kan terdiri dari jasa dan Ruh Ada amal yang dilakukan Jasad Ada amal yang dilakukan Ruh Tanpa bantuan jasa Sementara Ini ada hadis yang ini Apabila Seseorang Berbuat Dosa Maka Akan diberi Satu Titik hitam Di Hati Atau ruhnya Ruh Seluruh Apa namanya Katakanlah seluruh jasa Ini Terisi oleh Ruh Jadi ruh itu bentuknya seperti apa Ya seperti jasa Sehingga ketika orang meninggal Eh bukan meninggal Ketika dicabut nyawa Ruh itu lepas Mulai dari dampal kakinya Lepas terus gitu Dan keluarnya dari Dari bun-bun Berarti ruh itu kan bentuknya seperti jasa Mulai lepas itu Ketika dicabut itu Dari dampal kakinya Terus Naik Ketakanlahnya Apabila Apa namanya Dampal kakinya Sudah sampai ke ruh Eh ke Ubun-ubun Lepas Nah lepas lah berarti Sudah mati Berarti Kalau jasa dan dikubur Jasad Jasad sekarang itu Jasad manusia di dunia ini kan Dikubur Di dalam tanah Akan Hancur dan Hilang Ada pun di akhirat nanti Ruh yang ini Tetap Ruh yang ini Gak ada perubahan apa-apa Ruhnya tetap Nanti di akhirat Akan diberi Jasad yang baru Ruhnya tetap kan Ruhnya tetap Yang sekarang gitu Ruhnya Yang menjalani Tahapan kehidupan itu Ruh tetap yang ini Nanti di akhirat Diberi jasad yang baru Nah saya gambarkan seperti ini Kalau jasad kan baru Wah itu yang namanya baru Grace Aduh bukan second Jasadnya baru Anggaplah Bersih jasadnya baru Bagus Tapi kalau ruhnya kotor Allah tahu gak Ya kalau ruhnya kotor Allah tahu gak Bagi Allah kan Tidak ada yang tersembunyi Jasad Nyo arlus kernih Da'anyara itu jasad Nyo gres baru Jasadnya iya Tapi kan Allah tahu Ruhnya seperti apa Ruhnya hitam Ruhnya kotor Orang kapir bahkan Seluruhnya Itu ruhnya itu Kotor hitam Sampai Allah Memerintahkan Pisahkan orang-orang kapir Ini ayatnya juga ada nih Ternyata bukan hanya hadisnya Yang Yang mengatakan demikian Di dalam ayat pun Allah mengatakan Pisahkan orang-orang kapir Dari orang-orang yang beriman Ini ayatnya nih Surat ada Dua Kalau gak salahnya Ada dua Atau tiga ayat Ini salah satunya Surat Al-Anfal Ayat 37 Ini lanjutannya Dari ayat 36 Ini ayat 37 Agar Allah memisahkan Yang buruk Dari yang baik Ini maksudnya Allah memisahkan Yang kafir Dari yang Yang beriman Dan menjadikan Golongan yang buruk itu Sebagiannya Di atas Sebagian yang lain Lalu Seluruhnya Ditumpukan Oleh Allah Dan dimasukkannya Kedalam neraka Jahannam Mereka itulah Orang-orang yang celaka Jadi dipisahkan Dekati ngali Kalau Mana itu bersih Mana itu kotor Dengan Ini Logika Kalau jasa Anggaplah Sama Semuanya bersih Baru Bagus semuanya Tapi ruhnya Ya Allah tahu kan Tidak ada yang tersembunyi Bagi Allah Nah makanya Inilah Yang menjadi Ini nih Kalau Hanya yang ini Rasulullah Bersabda Ini hadis Surat Muslim Inna Allaha La Yan Zuru Ila Suarikum Wala Ajsamikum Allah Sesungguhnya Allah Tidak Melihat Dan Menilai Seseorang Itu Dari Rupa Dan Fisiknya Walakin Yan Zuru Ila Kulubikum Akan Tetapi Allah Menilai Melihat Dan Menilai Hati Kalian Ini lengkapnya Seperti ini Eh Mana Tuh Biasa dicirian Uuh Ciri Nanti Sebentar Nih Yang ini Ada Dua Riwayat Muslim Berdampingan Disimpannya Oleh Imam Muslim Agak Panjang Kita baca Terjemahnya Seja Rasulullah Sallam Bersabda Janganlah Kalian Saling Dengki Saling Fitnah Saling Membenci Dan Saling Memusuhi Janganlah Ada Seorang Di antara Kalian Yang Berjual Beli Sesuatu Yang Masih Dalam Penawaran Muslim Lain Berarti Ditawar Menawar Barang Yang Sedang Ditawar Oleh Orang Lain Kuk Itu Ditawar Dua Setengah Kuk Saya Goceng Nyenyak Dibikun Kuk Urang Kuk Itu Ditawar Nuceng Kuk Itu Ditawar Dua Setengah Kuk Urang Sial Lima Rebu Kek Ditawar Kuk Itu Tidak Tidak Boleh Menawarnya Sesuatu Yang Masih Dalam Penawaran Muslim Lainnya Jadilah Kalian Hamba Hamba Allah Yang Bersaudara Muslim Yang Satu Dengan Muslim Lainnya Adalah Saudara Tidak Boleh Menyakiti Merendahkan Atau Menghina Takwa Itu Ada Disini Rasul Bersabra Demikian Sambil Menunjuk Kedada Kedadanya Beliau Mengucapkannya Sebanyak Tiga Kali Nyata Kok Itu Ada Disini Sambil Berisyarat Seseorang Telah Dianggap Berbuat Jahat Apabila Ia Menghina Saudara Sesama Muslim Benarnya Didikan Islam Tinggi Luar Biasa Seseorang Telah Dianggap Berbuat Jahat Apabila Ia Menghina Saudaranya Sesama Muslim Muslim Yang Satu Dengan Yang Lainnya Haram Darahnya Hartanya Dan Kehormatannya Kemudian Disambung Dengan Sesungguhnya Allah Tidak Melihat Kepada Apa Namanya Tadi Fisik Dan Rupa Kalian Akan Tetapi Allah Melihat Hati Kalian Sama Sambil Menunjuk Berisyarat Menunjuk Kedadanya Allah Tidak Melihat Dan Menilai Kalian Dari Rupa Dan Fisik Tapi Allah Menilai Kepada Atau Yang Kalian Yang Allah Lihat Yang Allah Nilai Itu Adalah Hati Dan Eh Adalah Hatinya Satu Lagi Hadis Yang Ini Ada Dua Di Rewet Muslim Berdampingan Dan Yang Ini Yang Lebih Pendek Kalau Pendek Kita Baca Redaksi Arab Nih An Abi Hurair Rota Radiyallahu Anhu Kola Kola Rasul Allah Sallallahu Wala Sallam In Allaha Layan Zuru Ila Suarikum Nah Ini Ada Ada Beda Redaksi Ini Dua Duanya Rewet Muslim Rewet Muslim Sohih Berdinya Kalau Di Sini Redaksinya Ila Suarikum Wa Am Walikum Walakin Yan Zuru Lohu Ila Kulubikum Wa Am Malikum Dua Juga Yang Disebut Kalau Tadi Kan Hanya Hati Dih Di Rewet Ini Dua Dari Abu Hurairah Semoga Allah Meridoinya Ia Berkata Rasul Sallam Bersabrah Sesungguhnya Allah Tidak Melihat Dan Menilai Rupa Dan Harta Disini Harta Kalau Di Redaksi Yang Ini Artinya Kaya Miskin Tidak Jadi Penilaian Kaya Atau Miskin Seseorang Tidak Jadi Penilaian Gampang Karena Yang Menjadikan Seseorang Kaya Atau Miskin Menetapkan Kaya Atau Miskin Siapa Kan Allah Masa Allah Menilai Perbuatannya Sendiri Yang Celaka Hambanya Aneh Allah Menilai Perbuatannya Sendiri Karena Yang Menetapkan Apa Namanya Hambanya Kaya Atau Miskin Kan Allah Andai Itu Jadi Penilaian Artinya Allah Menilai Perbuatannya Sendiri Tapi Yang Harus Menanggung Akibatnya Hambanya Aneh Misalnya Kalau Yang Kaya Keneraka Yang Miskin Ke Surga Bini Mana Tetap Yang Begar Bari Ke Surga Angger Yang Itu Pilihan Nage Andai Demikian Andai Gitu Kalau Ini Jadi Penilaian Artinya Kaya Dan Miskin Jadi Penilaian Kan Yang Menetapkan Hamba Hambanya Ini Ada Yang Kaya Ada Yang Miskin Itu Kan Allah Yang Menetapkan Kalau Itu Jadi Penilaian Berarti Allah Menilai Perbuatannya Sendiri Sementara Yang Harus Menanggung Akibatnya Hambanya Kan Tidak Adil Tidak Fair Sebutnya Allah Tidak Adil Jadi Makanya Allah Tidak Akan Melihat Dan Menilai Seseorang Dari Rupa Dan Harta Kalian Walakin Yang Zuru Ila Kulubikum Wa Malikum Nah Ini Dua Yang Disebut Kalau Tadi Kan Hanya Satu Hatinya Ini Direaksi Hadis Ini Dua Akan Tetapi Allah Melihat Dan Menilai Hati Dan Amal Kalian Dua Aninya Yang Menjadi Penilaian Akan Tetapi Allah Melihat Dan Menilai Kalian Itu Dari Hati Dan Amal Kalau Soal Amal Saya Kira Sudah Banyak Yang Tahu Amal Yang Dihisab Yang Dihisab Atau Ditimbang Di akhirat Itu Amal Ini Sering Luput Ternyata Yang Menjadi Penilaian Allah Itu Dua Yaitu Hati Dan Amal Bukan Hanya Amal Nah Kalau Hati Sekarang Seperti Inilah Masalahnya Apabila Ada Penyakit Hati Di Dalamnya Maka Itu Adalah Dosa Sehingga Menurut ayat Tadi kan Celaka Apabila Ada Penyakit Hati Yang Selamat Itu Adalah Orang Yang Menghadap Kepada Allah Dengan Hati Yang Bersih Kalau Ada Penyakit Celaka Dosa Berarti Karena Yang Membuat Seseorang Celaka Itu Adalah Dosa Ada Yang lain Kenapa Seseorang Masuk Neraka Penyebabnya Apa Hanya Satu Macam Dosa Tidak ada Yang lain Tadi Rupa Tidak Jadi Penilaian Jadi Penilaian Merugi Rupa Dan Makanya Ini Yang Menjadi Penilaian Allah Itu Adalah Amal Dan Hati Seperti Ini Masalah Hati Bagaimana Hati Menjadi Penilaian Ada Penyakit Atau Enggak Itulah Intinya Apabila Ada Penyakit Berarti Celaka Yang Selamat Itu Yang Datang Kepada Allah Membawa Hati Yang Bersih Karena Kalau Hatinya Bersih Dari Penyakit Amalnya Juga Pasti Bersih Contoh Idealnya Pasti Rasulullah Yang Demikian Seperti Yang tadinya Di dalam Hati Rasulullah Itu Hanya Ada Islam Tidak Ada Penyakit Hati Maka Yang muncul Jadi Amal Kan Dari Islam Tidak Ada Satupun Dari Penyakit Hati Karena Tidak Ada Penyakit Hati Di Dalam Hati Rasulullah Toslah Tahnuka Duanya Baru Ada Tiga Baru Yang Kedua Intinya Orang Yang Berilmu Agama Atau Banyak Pengetahuan Agamanya Dia Juga Mengamalkan Ilmu Agamanya Tapi Dia Luput Dari Memperhatikan Dan Membersihkan Hatinya Dari Penyakit Penyakit Ini Yang Di Awal Tadinya Saya Katakan Kajian Ini Tujuannya Targetnya Adalah Memiliki Al-akhlakul Kerima Di Antara Unsur Terpentingnya Adalah Membersihkan Segala Penyakit Hati Bagaimana Caranya Langkah Pertama Adalah Ketahui Dan Pelajari Penyakit Hati Itu Apa Saja Itu Baru Langkah Pertamanya Ada Lapan Langkah Nanti Tapi Itu Langkah Awal Yang Menentukan Tos Lah Dua Hijih Baru Dua Berantinya Nanti Satu Lagi Gururnya Ahli Ilmu Dua Dua